Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan mengurangi syarat divestasi 51% saham Freeport. Namun perusahaan asal Amerika itu menyatakan baru menyetujui menjual 30% sahamnya ke pemerintah. Negosiasi antara pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia masih alot. Kedua pihak masih belum sepakat dalam besaran divestasi saham. Saat ini pihak Freeport baru menyatakan setuju menjual 30% sahamnya ke pemerintah. Freeport ingin divestasi bertahap setelah mendapat kepastian kelanjutan operasi pasca 2021 dan jaminan stabilitas investasi jangka panjang yang juga sedang dirundingkan dengan pemerintah RI. Sementara pemerintah Indonesia menegaskan divestasi saham yang harus dilakukan Freeport tetap 51%. Untuk mencapai itu tersisa 41%. Pemerintah Indonesia tetap teguh tidak akan mengurangi besaran perasyarat negosiasi meskipun Freeport telah membangun tambang bawah tanah. Pemerintah mewajibkan divestasi secara bertahap kepada pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017. Pada tahun ke-10, 51% saham itu dapat dimiliki pemerintah. Pemerintah Indonesia tetap teguh tidak akan mengurangi pemerintah. Pemerintah Indonesia tetap teguh tidak akan mengurangi pemerintah. Terima kasih.